Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat properti ketemu lagi dengan saya di Torik Channel Disini saya sedang berada di dalam kluster yang berlokasi di daerah Jagakarsa, Jakarta Selatan Seperti biasa disini saya menguripi rumah dijual Dengan nuansa modern klasik Nah untuk harga rumah ini dijual di harga Rp 1.700.000.000 Masih bisa nego Untuk luas tanah di rumah ini yaitu 72 meter persegi Dan untuk luas bangunannya 130 meter persegi Terdiri dari 2 lantai, 3 kamar tidur, 1 kamar tidur pembantu, 3 kamar mandi, dan 1 kamar mandi pembantu Nah untuk legalitas rumah ini sudah SAM, IMB, PBB, sudah pecah perkapling Jadi bagi sahabat yang berpikirnya untuk membeli rumah ini bisa dengan cara KPR Nah ini bisa dilihat untuk rumahnya yaitu bernuansakan modern klasik Untuk lingkungannya sendiri ini sangat nyaman sahabat Lebas dari banjir dan untuk row jalannya sendiri ini lebar 6 meter Jadi masih bisa dilalui 2 mobil sahabat Untuk karpotnya sendiri bisa dilihat ini cukup untuk 2 mobil sahabat Cukup lebar ya untuk karpotnya Dengan lantai keramik yang berukuran 40x40 cm dengan motif batu kali Dan ini untuk penampakan depan dari rumahnya terdapat 2 buah jendela disana yang cukup lebar Dan 2 buah daun pintu ya sahabat Dan untuk KWH nya ini 2200 watt Mari kita masuk ke dalam rumahnya Nah ini untuk lantai di rumah ini yaitu granit ukuran 60 cm x 60 cm dengan tipe polos Dan untuk ceiling plafonnya sendiri ini cukup tinggi yaitu 3 meter 20 cm Bisa dilihat ini layout dari area ruang tamu dan ruang keluarga ya Nah di sebelah sini terdapat area kitchen atau dapur yang sudah ready Sudah terpasang dari meja dapurnya Tinggal dipasang kitchen setnya saja Dan ini area void Dan ini untuk tempat mesin air ya yang berada di rumah ini ya Bisa dilihat untuk voidnya di atas sana sudah terpasang kanopi ya sahabat ya Jadi air hujan ini tidak langsung masuk ke dalam rumah Jadi aman Nah ini untuk layout dari ruang tamunya di lantai 1 Cukup luas untuk ruang tamunya Baik di lantai 1 masih ada kamar tidur Mari kita review untuk kamar tidur yang berada di lantai 1 Untuk ukuran kamar tidur di lantai 1 ini 3 meter x 3 meter Dengan 2 buah jendela yang cukup lebar Dan pelafon yang cukup tinggi ya Bisa dilihat ini untuk kamar tidur yang berada di lantai 1 sahabat Jadi cukup luas untuk kamar tidurnya Dari kamar tidur kita beranjak ke area kamar mandi yang berada di lantai 1 Bagaimana untuk kamar mandinya mari kita review Untuk kamar mandinya sendiri ini sudah ready Dengan dinding keramik full Dengan kloset duduknya sudah terpasang Jadi kamar mandi ini berfungsi bisa untuk kamar mandi keluarga Ataupun kamar mandi tamu di lantai 1 Dan ini penampakan tangga yang berada di lantai 1 Akses untuk naik ke lantai 2 Mari kita naik ke lantai 2 Oke sekarang kita berada di lantai 2 Untuk layout di lantai 2 terdiri dari 2 kamar tidur dan 2 kamar mandi Plus kamar tidur pembantu dan kamar mandi pembantu Bagaimana untuk ruangannya mari kita review satu persatu Nah kita disini mau review kamar tidur utama dulu ya sahabat Untuk kamar tidur utamanya ini berukuran 3 meter x 4 meter Dan disana terdapat pintu jendela yang terkoneksi langsung ke area balkon Ini untuk area balkonnya Untuk pilihnya sendiri ini langsung menghadap ke area klaster Nah di dalam kamar tidur utama ini terdapat juga kamar mandinya Bagaimana kamar mandinya kita review ya Nah ini untuk kamar mandinya sudah ready Dengan dinding full keramik terdapat hex sauce Dan ada closet tidur setelah showernya Baik dari kamar tidur utama kita beralih ke kamar tidur anak Yang berukuran 3 meter x 3 meter Dan terdapat jendela disana yang terkoneksi juga ke area balkon Di kamar tidur anak ini juga terdapat kamar mandinya ya Jadi setiap kamar di lantai 2 ini terdapat kamar mandi di dalamnya Nah ini untuk kamar mandinya sudah ready Sama seperti di kamar mandi sebelumnya Nah dari sini kita langsung ke area belakang Yaitu area service atau cuci pakaian dan jemur pakaian Ini untuk areanya bisa dilihat terdapat keran dan colokan untuk mesin cuci di sini Nah di sini di area ini juga terdapat kamar tidur pembantu dan kamar mandi pembantu Kita review untuk kamar tidurnya ini berukuran 2,5 meter x 2 meter ya Dan terdapat kamar mandi di dalamnya Nah untuk ukuran kamar mandinya ini 1 meter x 1,5 meter Nah inilah untuk layout yang berada di lantai 2 ya sahabat Baik sampai disini dulu untuk video review rumah dijual kali ini Sampai ketemu di video review rumah dijual berikutnya Bagi sahabat properti yang sedang mencari rumah dengan tipe seperti ini Bisa hubungi saya di Torik Channel atau di nomor telepon yang sudah saya cantumkan di kolom deskripsi ya Bagi sahabat yang belum subscribe Saya mohon bantu subscribe agar channel saya lebih baik dan lebih bagus ke depannya Sekian dari saya Torik Channel Wabilahi Taufiq Walidayah Wassalamualaikum Wr. Wb